Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan mereaksen video dari Lesti ya Untuk di acara Poles Wah, akhirnya acara Poles yang gue tunggu-tungguin ya Dari sebulan yang lalu ya Kalau gak salah udah 2 bulanan guys ya Iya, kalau sengaja sudah 2 bulanan Aku nunggu video Poles dari DediDi Lesti ini Dan sekarang itu baru muncul lagi guys Nah, disini bakal saya akan reaksen itu menjadi 4 part guys ya Jadi untuk part pertama ini itu adalah yang berjudul Keinginan Lesti Kejora itu berdua dengan suami Untuk healing bersama guys ya Nah, oke sepertinya saya gak usah penyak lebar aja guys ya Karena kebetulan videonya ini saya juga belum nonton Jadi kita nonton bareng-bareng guys ya Oke, kalau gitu langsung aja ya Gimana nih, honeymoon untuk kesekian kalinya Kalau pertama kan ketuluki bareng keluarga sama tim tuh deh Nah, yang kemarin kan bareng kakak aja nih Ceritain dong deh, keseruan-keseruan apa yang di Eropa sana tuh ya kemarin liburan Sama untuk sahabat Poles nih Gak honeymoon juga sih Karena kan maksudnya Pada akhirnya kita harus pergi atau berangkat berdua ya Karena situasi dan kondisinya Jadi harusnya tuh Kita ngajuin visa itu 7 orang Yang di ACC itu cuma 1 harusnya malah Setahu jadi ya 1 Tapi alhamdulillah Tapi ternyata dapet Jadi juga dapet Jadinya kita jalan berdua Gitu Jadi ceritanya guys Mereka buat visa ya Buat visa ya kemarin itu Waktu mau ke Paris itu Dan disitu yang Kata Dedy Lesti itu yang jadi itu cuma 1 guys Dan untungnya ya Karena mungkin pasangan dua ini Gak bakalan mau dipisahkan kan ya Makanya jadinya Visa ya Dedy Lesti itu pun Bisa didapat juga gitu Animal bertiga lah Manak gitu tuh Berempat gitu Jadi sama pendamping Cuman Ya dapet rezekinya 2 orang Yang pergi sana Coba bayangin Dede berdua Masih kakak Baru kali itu Gak pernah kita pergi berdua Selalu maksudnya ramean gitu Tapi Ya seru Jadi Maksudnya bener-bener quality time Berdua Selama selebahan hari disana Santik banget ya Lesti disini guys ya Aku suka banget makeupnya itu Gimana sih deh Kan pertama kan Kalau gak salah yang ke Paris itu ya Yang nonton bola Ke Paris nonton bola dulu Terus abis itu Baru ke Swiss Terjalan-jalan kesana Seru banget Seru banget Apa sih deh Yang ngebuat Dede Untuk jalan berdua aja sama kakak Yang tadinya harus bertujuh Tiba-tiba berdua Ada shock gak sih Mukanya juga Makin terus Aduh Lebih ke Waduh bisa gak ya Kita berdua Gitu Karena kan gak pernah Sementara Si kakak kan Apapun Ngendelin orang gitu Harus ada yang nemenin lah Atau ngurusin lah Terus Dede kan Dede kan sama kakak Ya selalu-selalu Minta tolong sama orang Kalau apa-apa Nah ini Kita berdua Bener-bener Berdua Jadi kita saling aja gitu Bawa koper Bawa barang-barang Segala macem Tapi ya seru lah Jadinya bener-bener Saling Apa ya Mengisi Saling membantu Seru lah Kesulitan-kesulitan apa sih Disana deh Yang paling Apa ya Yang paling signifikan lah Kelihatan banget Sulitan apa sih Yang satu Pasti berbahasa lah ya Iya berbahasa sih Apa ya Entah mau cari makan Dengan Nyari makan kali ya Nyari makan halal ya Di Paris Ya harus bener-bener Ini sih Kita harus nyari Karena kebetulan Untung Kalau pas selama di Paris sih Kan Ada Habib sama Kak Karput Jadinya Kita makan Masih oke Iya Janjian di sana Jadi gak begitu Sulit lah Gitu Begitu di Swiss pun Karena memang ada Guide-nya Ada Mami Rahel Ih Top banget Itu Guide di Swiss Jadi kita udah berasa Di Dimomong aja Gitu Wah Jadi pengen banget Kesana Aduh Keren-keren Kalau untuk fasilitas Disana Top Ini ya Transportasi Umumnya Di Swiss Juara banget Maksudnya Cuman itu ya Dan sebentar-sebentar loh Dari kita mau kesini Mau kesini tuh Sebentar tinggal Cuma berapa menit Berapa menit Gitu doang Karena jaraknya dekat Atau Emang cepat Dekat Tuh Naik yang kereta gantung Itu gak sih Naik Naik juga Naik ke gunung apa ya Namanya Jadi pusing Ngafalin-ngafalinnya Pake bahasa-bahasa Itu pusing Oke Healing banget gak sih Saat liburan Cuma sama suami aja Healing banget Healing Healing-healingnya Tapi Ya Bercabang pikirannya Karena kan Mikirin BBL kan Makanya Bercabang Di Swiss Dede Kalau bawa L Pasti Dede Maka apa sih Gakkan mau pulang Sebulan lah Disana Seru banget Seru lah Enak banget Kalau disana Kemarin Sampe minus berapa Yang Dede tau Di Swiss Dede lupa Kemarin Pas Dede disana Lagi berapa ya Tapi emang Lagi matuk musim dingin Dingin Tapi gak Gak begitu dingin-dingin Banget Lumayan dingin lah Kayak di puncak aja gitu Pantesan update puncak Cisarua Nago atas Iya Berasa disana Anak Dede bercandaan Disana sama gayetnya Dede bercandaan Si kakak Kamu pengen Ayo kita ke Swiss Enggak Berasa pulang ke Canjur Padahal memang Dede tuh mau Mau banget Ke Swiss Pasti berasa pulang kampung Dede bilang gitu Kan Pegunungan Dede bercandain tuh Malah diledekin Gado Padahal Dede seneng banget Dede seneng banget Dede emang pengen Kesana Ke Paris Ke Swiss tuh pengen Pukulnya Swiss itu Gak itu paling bagus banget Kalo menurut aku Pemandangannya gitu Jadi waktu itu Kan emang kita Selalu rombongan Terus ya kan Rombongan Tagoni Ramean mulu Kalo kemana-mana Terus Dede bilang Ayo dong kak Kita pergi Bener-bener berdua Ayo jalan berdua Gitu Kita bisa gak Eh di hijabah Sama Allah sekalinya Kita Jalan berdua Pergi Berdua banget Keluar negeri lagi Ya pengalaman Ya apa-apa ya Yang Dede Les Dipe yang itu Pasti bakal terkabul Si guide itu Si Karahel itu Kalo yang di Paris Di Paris Ini ya Ada juga Guide-nya Yang ngebantu ya Disana Terus ada gak sih Dede kayak Pas ke Paris kan ada Pasti ada rasa kecewa Sedikit dong Sama tim kebanggaannya Si kakak kan kalah Udah Dia ketawa Udah jauh-jauh Kesana Nonton bola final Bilar-bilar Untuk membalikin moodnya Ada gak sih Kayak Masih bete kan Betes Betes Itu moodnya Bener-bener Berantakan banget Tapi ya Karena Ya kita berdua Terus Dede-dede juga Ayo kakak kita nikmatin Terus kakaknya juga Seneng nikmatin Selama disana Jadinya dia juga Ya udah Ini juga permainan Katanya gitu Walaupun tetep dia gondok sih Dia juga gondok Pantasan gila Itu pirang rambut ya Ternyata itu Udah ada memang Terus-terusan Pikirannya buat Kayak Paris Gak ada yang Bawa satupun Karena gimana gak emosi Tapi ya sudah Itu kan Seru sih Euforianya itu seru banget Nonton disana langsung Lihat champion Pertama kali ya Pertama kali Tapi kalau di Indonesia Stadion itu sering gak Dulunya Nonton bola Tarkaman Gitu Belum pernah Belum pernah Kelapangan-lapangan Deket rumah gitu Oh kalau nonton Mini soccer gitu-gitu Ya semenjak Semenjak sama kakak aja Dulu dia pengen banget Kalau resmi Nanti dia pengen Nonton di GBK Berdua Ya kalau di Jakarta Pasti ramai Laga mungkin berdua Oke guys Jadi itulah tadi ya Untuk part pertamanya ya Dimana Disini Temanya adalah Lesti dan Bilar itu Healing bersama guys ya Dan Disitu juga banyak ya Yang diungkapkan oleh Lesti Bahwasannya sebenarnya Visanya itu kan Dua kan Eh apa Di 7-7 Tapi disitu cuman Di approve 1 Dan untung ya Satu lagi bisa ya Yaitu punya Dede Lesti Bisa di approve Dan mereka Jadinya cuman mereka berdua aja sih Dan memang ya Ini juga yang Di impikan sama Dede Lesti ya Maksudnya yang Yang di Pernah juga Dede Lesti untuk berdoa Bisa healing bersama Bilar ya Di luar negeri Dan ternyata ini Ke Ke Kabul gitu guys Wah Enak banget ya Dan Disini Dede Lesti juga itu Bukan cuman pergi ke Paris ya Tapi pergi ke Swiss gitu Karena kita lihat juga kemarin ya Video-videonya Lesti yang di Lesley Entertainment itu Gimana serunya mereka berdua Eh pokoknya Aku yang nonton gimana ya Jadi Rasa semsem gimana gitu Pokoknya bikin baper Bikin baper lah Kalau ngelihat mereka berduain itu Atau di Swiss Yang tadinya Bilar itu sering Bercanda-bercanda Dede Lesti Ya pokoknya kayak Masa-masa mereka itu Masih pacaran lah gitu Oke guys ya Nanti saya bakal lanjut lagi Untuk di part kedua guys ya Oke Kalau gitu Nantikan lagi saya Untuk di video berikutnya Oke Bye-bye